Pada tahapan yang sedang berlangsung terkait data pemilu untuk pemilu 2019 hingga hari ini, selasa 7 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Batam, Kepulauan Riau, menghimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan pengecekan tentang daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP. Pengecekan dapat dilakukan secara langsung melalui lembaran pengumuman DPS yang telah disebarkan di seluruh kelurahan atau dilakukan melalui aplikasi di situs dengan nama sidalih3.kpu.co.id. Ketua KPU Kota Batam, Syahrul Huda, mengatakan selain berupa pengumuman dan himbawan, mulai esok hari KPU seluruh kabupaten, kota juga akan melakukan sosialisasi secara serentak dengan cara turun langsung ke pusat-pusat keramaian masyarakat. KPU akan menyampaikan tata cara melakukan pengecekan data pemilih pada pengumuman DPSHP yang ada dan cara membuka aplikasi yang ada pada website KPU. Mengajak masyarakat untuk mengecek mereka secara online di situs atau website sidalih3.kpu.co.id. Jadi disana nanti itu, begitu kita muka aplikasinya, kita pilih provinsinya, kita pilih kotanya, kita masukkan ya ini IKA kita disana, kita masukkan juga nama depan kita, maka kalau kita sudah terdaftar secara otomatis itu akan keluar nanti keterangan disana bahwa nama kita ini IKA sekian sudah terdaftar di DPS sekian di mana dia tinggal. Hasil tanggapan masyarakat ini akan dijadikan DPSHP akhir di mana DPSHP sebelumnya telah diplenokan pada tanggal 22 Juli 2018 lalu. Selanjutnya DPSHP akhir ini akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Penyampaian tanggapan masyarakat ini harus segera dilakukan sebelum pleno di tingkat PPS pada 12 Agustus nanti. Selanjutnya diplenokan di PPK pada tanggal 15 dan KPU akan menetapkannya pada tanggal 22 Agustus 2018 nanti. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio.